Hai baiklah dalam kesempatan hari ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan halaman pada sebuah laporan dimana dalam sebuah laporan ini akan terbagi menjadi dua halaman yaitu ada bagian yang halaman dengan angka romawi dengan halaman dengan angka latin nah untuk angka romawi Hai biasanya berada di dalam halaman judul sampai dengan daftar lampiran sedangkan sedangkan untuk halaman angka latin berada di bab 1 sampai dengan lampiran Hai nah sekarang bagaimana cara membuatnya Hai teh untuk cara membuatnya kita harus menjadikan dua kelompok disini untuk halaman judul sampai dengan daftar lampiran itu nanti dikelompokkan menjadi seksion pertama sedangkan bab 1 sampai dengan lampiran-lampiran itu dikelompokkan menjadi seksion dua Hai Nah untuk melihat seksion 1 sesion 2 kita bisa lihat di pojok kiri bawah dan hal ini belum bisa terlihat karena belum diaktifkan Hai Nah cara untuk mengaktifkan kita bisa Klik Kanan di taskbar ini Hai nah disini ada ya seksion pertama Hai Nah otomatis disini muncul seksion pertama Hai Oke sebelumnya kita cek dulu sesuai semua judul maupun subjudul ya Hai nah kita lihat Hai semuanya Hai sudah terkelompokkan menjadi seksion 1 hai 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 nah untuk halaman judul Hai nah ini sudah merupakan kelompok dari seksion 1 akan tetapi di sini sebab satu masih seksion 1 nah nanti kita rubah menjadi seksion 2 hai 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 nah sebelum merubah menjadi seksion 2 Hai kita coba Hai untuk buatkan halaman-halaman berjudul maupun berbab judul biar nanti Hai halamannya akan lebih banyak Hai Oke untuk mempercepat bisa kita gunakan halaman CIA Hai control e-оворame Tenlah di judul contohnya di sini adalah halaman judul di klik di belakang terus kita enta rowik control enter Hai Oh hai hai Oke, seperti ini Untuk Bab 1, ctrl enter Di tujuan dan manfaat Oke Sekarang sudah Banyak halaman Disini kurang lebih Semuanya ada 14 halaman Nah, untuk saat ini Masih tergolong Sekson 1 Nah, sekarang kita Rubah bab 1 sampai dengan Lampilan-lampilan menjadi Sekson 2 Caranya Kita posisikan di baris terakhir Daftar lampiran Karena disini perbatasan Antara Daftar lampiran dan Bab 1 Oke, karena ini masih kosong Kita enter-enter aja Sampai dengan Baris terakhir dari Daftar lampiran Nah, seperti ini Sudah diposisi terakhir Nah, sekarang Kita bisa Menggunakan menu Page Layout Oke, kita pilih Brick Terus kita klik Next page Diklik Kita lihat Bab 1 Nah, sekarang Sudah berubah menjadi Sekson 2 Akan tetapi Di Halaman Atas bab 1 Ada Lembar kosong Nah, ini karena Tidak perlu Kita hapus aja Kita delete Oke, seperti ini Kita bisa cek Di bab yang lain Atau di daftar pustaka Maupun lampiran Merupakan Sekson 2 Nah, setelah Dikelompokkan menjadi Sekson 1 dan Sekson 2 Nah, sekarang Dengan mudah Kita Akan Buatkan Fake Numbernya Terutama Untuk Settingan Formatnya Nah, kita Posisikan Di Sekson 1 Terserah Mau di Halaman judul Maupun di Lembar penghasilan Atau yang lain Yang penting Posisinya adalah Di Sekson 1 Saya pilih Di halaman judul Pilih Insert Fake Number Format Fake Number Oke, disini ya Untuk Number formatnya Kita gunakan I kecil 1 I kecil 2 I kecil 3 Nah, untuk Fake Numbering Startupnya Pilih I kecil 1 Kita Oke Nah, karena Ini masih Format Belum muncul Nah, untuk Memunculkannya Kita kembali Ke Fake Number Nah Kita pilih Yang posisinya Di bawah Tengah Yaitu Kita pilih Button Off Face Flame Number 2 Nah Sekarang Kita lihat Untuk Halaman judul I kecil 1 Kata Pengantar I kecil 3 Berarti Ini Sudah Halaman Angka Romawi Sampai Dengan Data Lampiran Disini 7 Romawi Kecil Nah Sekarang Kita lihat Pendaluan Secara Otomatis Akan Berubah Menjadi Halaman Angka Latin Akan Tetapi Disini Langsung Muncul Fake Number 8 Dan Seharusnya Ini Kembali Ke Fake Number 1 Karena Ini Menyesuaikan Yang Di atas Atas Oke Kita harus Rubah Disini Menjadi Ke Halaman 1 Oke Kita Posisikan Di Section 2 Terserah Mau Di Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Atau Mungkin Di Lampiran Juga Bisa Oke Kita Pilih Section 2 Fake Number Fake Number Nah Disini Kita Cuma Merubah Format Fake Number Untuk Number Format Tetap Nah Baru Kita Disini Muncul Start Art Kita Buat Angka 1 Latin Oke Kita Lihat Hasilnya Nah Ini 1 2 3 Dan Seterusnya Sampai Di Lampiran Halaman 7 Oke Dengan Tutorial Ini Mudah Mudahan Bisa Dipraktekan Langsung Mudah Mudah Berberapa Terima Kasih Terima 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 Terima